selamat menikmati backlightnya masih menggunakan neon ccfl belum menggunakan lampu led oke kerusakannya seperti itu protect, lampu indikator merah berkedip terus kita cabut dulu colokannya kita ulangi dari awal ya dari awal sempat keluar gambar dan suara namun hanya sekitar 1 detik saja atau paling lama 5 detik nanti tv akan mati lagi dan protect lampu indikator berkedip oke kita colokin dulu oke keluar suara dan gambar pun sudah sempat keluar tapi langsung mati oke seperti itu mati dan protect indikatornya berkedip terus oke kita bongkar tv nya oke ini bagian dalamnya langsung kita shoot di bagian power supply dan juga inverter ini inverter dari backlight karena kerusakan seperti ini yang bekerja sebagai proteksi di tv panasonic ini protect di bagian inverternya ya inverter backlight kita lepas dulu oke untuk kerusakan proteksi seperti ini disebabkan karena rangkaian proteksi di inverter ini bekerja ya dan kenapa proteksi tersebut bekerja biasanya untuk tv jenis ini karena masih memakai neon ccfl bisa jadi neon ccfl nya impedansinya sudah berubah biasanya ditandai dengan neon yang agak hitam warnanya karena terlalu panas sudah lama dipakai jadi impedansinya berubah maka rangkaian proteksi nya bekerja di inverter ini untuk rangkaian proteksi nya ada di IC ini bisa juga dari trafo inverter nya yang sudah berubah impedansinya jika trafo trafo ini nilai impedansinya berubah maka rangkaian proteksi nya pun akan bekerja sehingga tv tidak bisa hidup lampu indikator akan berkedip merah oke dari berbagai macam artikel dan pengalaman teman-teman untuk IC ini IC BD9247F ini untuk kaki proteksi nya di pin 11 oke ini pin 10 nya ya ini pin 10 berarti ini pin 11 nya disini saya akan mencoba menonaktifkan rangkaian proteksi nya dari pin 11 ini nanti kita bisa menggunakan resistor nilainya sekitar 1 Kilo Ohm kita sambungkan ke ground ya sudah kita pasang ini resistor nya dari pin 11 IC ini ya ke ground disini kita kasih resistor 1 Kilo Ohm oke seperti ini solusinya kita coba dulu oke sekarang tinggal kita coba setelah kita kasih resistor untuk menonaktifkan sistem proteksi nya ya kita colokin dan lampu indikator sudah hijau oke dan langsung nyala ini ini alhamdulillah sudah berhasil ini tidak protek lagi oke demikian solusinya ya untuk tv lcd 32 inch panasonic ini dengan kerusakan inverter nya dengan kerusakan inverter nya protek kita kasih solusinya dengan pasang resistor 1 Kilo Ohm dari pin proteksi di kaki 11 IC inverter ke ground oke semoga bisa bermanfaat untuk kita semua cukup sekian video saya untuk kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh